Intro Oke teman-teman kembali lagi di channel saya Kemarin kita sudah membahas Tentang bagaimana cara melatih daya tahan tubuh Kemudian cara menghitung PO2max Nah tentunya Kondisi pisi kita ini Bukan hanya tentang daya tahan tubuh Tetapi ada juga komponen-komponen lainnya Seperti kecepatan Kelincahan Flexibilitas Keseimbangan Kekuatan Stamina Dan Komponen-komponen lainnya Nah Di video kali ini Saya akan membahas tentang Kelincahan terlebih dahulu Sorry bukan kelincahan Tapi Disini saya akan membahas tentang Flexibilitas terlebih dahulu Mungkin minggu depan Baru saya akan membahas tentang Kelincahan Jadi di kali ini Saya akan membahas tentang Kelantukan Atau Biasa disebut dengan Flexibilitas Nah Apa sih Flexibilitas itu Jadi Definisi dari Flexibilitas Adalah Kemampuan untuk melakukan Gerakan Dalam Ruang gerak sendi Nah Jadi Flexibilitas ini adalah Kemampuan Sendi kita Untuk melakukan Gerak Untuk melakukan Gerak tertentu Nah Kemudian Latihan apa saja sih Yang bisa Yang bisa Memperbaiki Flexibilitas kita Atau Kelantukan Ruang gerak Sendi kita Nah Disini ada Ada Mungkin disini Saya akan menjelaskan Ada tiga Macam Latihan Untuk Meningkatkan Flexibilitas kita Atau Kelantukan Yang pertama Disini ada Peregangan Dinamis Tentunya Teman-teman Sudah tahu Apa yang sebenarnya Peregangan Dinamis Contohnya Seperti kita Duduk Kemudian Tungkai Diluruskan Kemudian Tangan Mencoba Untuk Mencoba Untuk Menyentuh Kaki Dengan tangan Lurus Dan kaki lurus Sambil duduk Kemudian Ada lagi Ring cobra Gerakan ring cobra Itu juga Masuk ke Peregangan Dinamis Kemudian ada juga Kita berdiri tegak Kemudian Punggung kita Punggung kita Tengkukan Kemudian tangan kita Bagaimana Kemudian tangan kita Supaya bisa Nyampai ke lantai Itu pun Termasuk Peregangan Peregangan Dinamis Kemudian Bentuk latihan Yang ketiga Yaitu Ada yang namanya Peregangan Statis Peregangan Statis ini Mungkin teman-teman Juga Sudah tahu Macam-macam Peregangan Statis Biasanya Peregangan Statis ini Kita lakukan Sebelum Melakukan Latihan Seperti Mau Jogging Ataupun Larga lainnya Itu Bentuk Latihan nomor Dua Untuk mengembangkan Fleksibilitas Atau Kelentukan Tubuh Kita Nah Yang ketiga Yaitu Ada yang Namanya Peregangan 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 Pasif Stretching Sorry Disini Ada yang namanya Peregangan Kontraksi Relaxasi Atau yang disebut PNF Nah Peregangan ini Biasanya Dibantu oleh Teman kita Contohnya Kalau saya Lihat dari Buku Profesor Dr. Dr. Harsono Ini Jadi Peregangan PNF Ini Adalah Peregangan Yang dibantu Oleh teman Contohnya Tadi Ketika kita Melakukan Duduk Kemudian Kaki Diluruskan Dan Tangan Mencoba Untuk Menyentuhnya Ketika kita Tidak bisa Menyentuh Kaki itu Kita Dibantu Oleh Teman Kita Kemudian Kaki Kita Seperti Tadi Kita Perdiri Tegak Kemudian Tangan Menyentuh Lantai Jika tidak Sampai Dibantu Oleh teman Itu yang Disebut PNF Seperti Itu Intinya Nah Kemudian Mana yang Lebih Efektif Apakah Perregangan Statis Ataupun Perregangan Dinamis Ataupun PNF Sejauh ini Belum ada Yang bisa Memastikan Mana yang Lebih Efektif Apakah Dinamis Statis Ataupun PNF Tapi Tapi Kalau Saya Pribadi Saya Beranggapan Bahwasannya Yang Lebih Efektif Itu Adalah Peregangan Relaksasi Kontraksi Atau Yang Biasa Disebut PNF Nah Jika Feksibilitas Kita Atau Kelantukan Kita Ingin Terus Ada Kemajuan Atau Kenaikan Maka Kita Harus Sering Melakukan Latihan Ini Latihan Feksibilitas Atau Kelantukan Ini Bisa Kita Lakukan Sesudah Atau Sebelum Untuk Sebelum Melakukan Angraga Contoh Sebelum Kita Berlari Atau Bermain Bola Atau Berenang Kita Bisa Melakukan Peregangan Statis Ataupun Dinamis Kemudian Setelah Melakukannya Juga Kita Melakukan Peregangan Peregangan Statis Ataupun Dinamis Nah Kebanyakan Ketika Saya Berlarga Seperti Saya Berlarga Di Stadion Ataupun Di Alun Di Tempat Olahraga Lainnya Saya Melihat Kebanyakan Orang Orang Mereka Sebelum Melakukan Olahraga Mereka Tidak Melakukan Stretching Atau Peregangan Pemanasan Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Maka Akibatnya Ini Akan Terjadi Cedera Ataupun Hal Hal Yang Tidak Inginkan Karena Tidak Adanya Pemanasan Ataupun Peregangan Yang Seperti Tadi Kita Jelaskan Nah Mungkin Di Video Kali Ini Mungkin Hanya Itu Yang Saya Bahas Yaitu Tentang Fleksibilitas Atau Kelantukan Dalam Sendi Ruang Gerak Kita Saya Menyampaikan Ini Mempunyai Sumber Yang Jelas Yaitu Sumber Saya Dari Buku Ini Buku Latihan Kondisi Fisik Profesor Dr. Hanus Arsono MSC Penulisnya Terima Kasih Itulah Macam-macam Latihan Fleksibilitas Atau Kelantukan Tubuh